Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengawasan pangan menjelang lebaran di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Senin 1 April 2024. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Muklisin menjelaskan untuk pengawasan pangan hari ini, pihaknya melakukan pengambilan sampel pangan seperti tahu, mie basah, serta makanan olahan lainnya yang diambil langsung oleh Bepom Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, ia juga memantau harga serta stok kebutuhan pokok pangan strategis menjelang lebaran di Pasar Santa. Kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk mengecek di pasar selalayan maupun tersebut tradisional dengan kaitan untuk melihat kestabilan harga dan pamanan pangan untuk menjelang Google Fitri. Kesediaan aman dan juga harga ini relatif turun ya, nggak terlalu naik kemarin. Mudah-mudahan nanti ya kalau memang untuk Google Fitri, HBKM ini biasanya memang harga pasti agak melonjak, tapi ini harga masih stabil. Dan ketersediaan bahan pangannya juga masih aman. Sampai jumpa di video selanjutnya.